Bocoran mainan eksklusif edisi Dr. Strange in the Multiverse of Matters menunjukkan bahwa adanya karakter baru yang disebut Defender Strange. So, jika memang karakter ini diadaptasi ke dalam film, maka seperti apa ya perbandingan kekuatannya? Dan kemudian apa saja perbedaannya dengan varian Dr. Strange yang biasa aja? So, untuk membahas itu, mari kita breakdown. Nomor 1. Asal-usul Defender Strange Sebelumnya, perlu dipahami bahwa di dalam komik Marvel yang berjudul Defenders nomor 1, Defenders adalah kelompok superhero yang didirikan oleh Stephen Strange bersama anggota generasi awal, seperti misalnya aja ada Namor, Hulk, dan juga Silver Surfer. Tujuan dari kelompok ini sebenarnya sederhana, yaitu menjaga kestabilan multiverse dari sejumlah ancaman. Yang unik dari kelompok ini, mereka tidak punya markas tertentu dan anggotanya itu bisa berubah-ubah tanpa harus terikat dalam periode waktu yang lama. Soal latar belakang kehidupan varian Dr. Strange di dalam Defender sendiri kurang lebih masih sama ya dengan Dr. Strange yang biasa. Ya, misalnya aja bahwa dia itu adalah dokter bedah, mengalami kecelakaan, dan mempelajari ilmu sihir hingga akhirnya menjadi Sorcerer Supreme. Hanya saja, mungkin yang membedakannya dengan Dr. Strange biasa adalah posisinya yang menjadi seorang pemimpin. Varian Dr. Strange ini pun pintar dalam mengelola keunikan kekuatan anggotanya untuk melakukan serangan dalam misi-misi tertentu. Dan seperti apa gambaran kehebatan masing-masing personal Defender sendiri tentunya akan dibahas oleh Moviespedia di episode-episode mendatang. So, untuk itu jangan lupa subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi seputar dunia film. Nomor 2, Perbedaan Kemampuan Berbeda dengan Dr. Strange varian yang biasa, untuk varian Defender kali ini punya kemampuan yang spesial. Ya, sebut saja dia memiliki pusaka yang tersembunyi. Teman-teman bisa melihat bahwa di dalam kostum Defender Strange kali ini tidak terlihat pusaka yang menjadi ciri khas dan kekuatan Dr. Strange reguler, yaitu The Eye of Agamotto. Well, sebenarnya pusaka sakti tersebut tetap berada kok dalam kendali Defender Strange, hanya saja kali ini tidak terlihat karena tersembunyi di dahinya. Di dalam komik Defender No. 4, The Eye of Agamotto yang terdapat di dahi Dr. Strange berfungsi seperti Spider Sense yang dimiliki oleh Peter Parker karena dia mampu mendeteksi ancaman bahkan ketika Dr. Strange tertidur. Selain itu, Defender Strange juga bisa terbang meski tidak menggunakan bantuan The Clock of Levitation alias jubah merah yang membantunya terbang seperti di dalam film. Soal menggunakan sihir, Defender Strange jauh lebih hebat dari versi regulernya karena dia tidak memerlukan bantuan Sling Ring untuk mengaktifkannya. Jika berbicara soal bila diri pun, Defender Strange juga sangat ahli terutama ketika dalam wujud astral. Nomor 3, Punya Sihir Rahasia Di dalam komik Defender, Strange diceritakan pernah menggunakan ilmu sihir terlarang yaitu Tarot of the Secret Flame untuk menghadapi kekuatan sihir yang jauh lebih besar. Dengan menggunakan sihir Tarot of the Secret Flame, Strange dapat mengumpulkan anggota Defender yang terpisah secara jarak dalam waktu singkat. Selain itu, sihir ini juga dapat meningkatkan kemampuan para anggota Defender hingga berkali-kali lipat. Sayangnya, penggunaan Tarot of the Secret Flame ini justru mengorbankan dirinya sendiri ketika menyelamatkan alam semesta. So, dengan melihat konsekuensi dari sihir ini, maka kok gue jadi teringat ya dengan salah satu adegan di dalam teaser, di mana terdapat narasi yang mengatakan, It was the only way. Banyak yang mengaitkan narasi ini dengan momen ketika Strange berbicara dengan Tony Stark yang kemudian mengorbankan diri untuk menyelamatkan alam semesta. So, akankah narasi ini merupakan dampak dari penggunaan Tarot of the Secret Flame seperti di dalam komik? Well, nanti sebaiknya kita tunggu ya guys setelah filmnya dirilis. Dan oke, gue Adi dari Moviespedia, undur diri dulu, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out. Terima kasih telah menonton!